Assalamualaikum Buya bagaimana caranya mengetahui kalau pondok atau majlis itu benar akidahnya sedangkan saya seorang yang baru hijrah dan kalau saya bertanya langsung pastinya semua mengaku paling benar mohon bercerahnya Buya paling bagus yang orang seperti yang bertanya ngaku, saya baru hijrah, saya orang awam saya gak ngerti, sederhana kalau saya ingin bikin rujak, saya tanya kepada siapa tukang rujak begitu kalau anda ingin tanya tentang tempat berilmu, ya kepada ahli ahli ilmu yang anda percaya, yang akidahnya benar dong kalau anda bertanya tentang tempat akidah yang benar, anda harus bertanya dengan orang yang punya akidah yang benar, yang anda yakini selama ini anda tanya kepada ustadz, minta rekomendasi ustadz, saya ingin mondokin anak saya dimana kira-kira, sondorkan di ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana ustadz akan memandang itu semuanya anda bertanya kepada ahlinya ustadz, bukan bertanya kepada mbah google, semuanya semua sekolah menunjukkan sekolah akidah yang benar, mengadakan akhlak yang baik, bukan itu petunjuk dari guru, anda yang kenal makanya orang perlu punya guru, sudah kita sebut kepada pertemanan yang lalu, keterikatan hati kita kepada seorang guru itu menyelamatkan kita, sehingga mau mondok, sekolah bertanya jangan, kalau pengen sekolahkan anak, tanya langsung google pengen sekolah yang terkenal survei survei, survei itu setelah petunjuk dari guru baru survei kalau anda survei betul ini, yang bertanya baik bener ini, namanya insaf kalau anda survei bertanya semua bener, akidahnya bener biarpun sesat ngomong bener, gak ada orang akidah sesat ngomong ini akidah ini sengaja saya selewengin untuk masuk neraka gak ada orang ngomong gitu betul bertanya anda boleh bertanya kesini kalau kami tidak tahu, kami bisa bertanya kepada yang lainnya agar anda tidak salah dalam menyelamatkan anak pokoknya jangan latah nyekolahkan anak jangan karena bangunannya besar jangan karena ramainya santri bukan, tapi akidah tidak terlihat dari itu semuanya mungkin sekolah itu sedikit santrinya tapi akidahnya bener mungkin seorang santrinya tidak masyur tapi akidahnya bener, itu yang terpenting bukannya, wah apalagi ini sombong tadi sekolah kenapa? wah keren-keren yang sekolahnya orang-orang kaya masukin asal saja sekolah keren keren di dunia, tidak keren di akhirat nanti jadi hati-hati ya minta petunjuk dari seorang guru itu penting wa'allahu'alam bisauh terima kasih terima kasih